Kami seputih sebenarnya kita semua diajak untuk mengenangkan dua hal ya peristiwa tentang pembahasan kaki para murid oleh Yesus sebagai wujud pelayanan Yesus kepada para murid. Yang kedua adalah mengenang malam perjamuan terakhir, itu Pesta AKP, Pesta Cinta Kasih Tuhan kepada umatnya, kepada para murid. Nah inilah yang menjadi kenangan bagi kita semua, kenangan yang indah untuk kita hadirkan di Kamis Putih. Sebenarnya memang sebagai suatu pembuka dalam perayaan Trihari Suci mengenangkan sengsara Bapak dan Tuhan serta kebangkitan Tuhan. Nah dalam peristiwa pengkukuhan tentang Ekaristi Kudus, institusi Ekaristi Kudus disana sangat jelas sekali. Maka pewartaan sabdanya juga menyampaikan tentang sabda tentang Ekaristi Kudus tentang pelayanan. Bacaan pertama tentang penetapan tentang perjamuan, bacaan kedua dari Surat Rasul Kudus juga mengatakan hal yang sama. Kenangan akan beristiwa perjamuan Tuhan dan bacaan Ijir Yonis tentang itu pengkukuhan kaki. Karena ini menjadi suatu saat juga sebenarnya perayaan perjamuan untuk menyosong peristiwa kematian Tuhan. Jadi kan kubur masih kosong nih ya, besok peristiwa kematiannya tentu saja akan digunakan setelah mati untuk pengkukuhan Tuhan. Dan sampai nanti pada saatnya digunakan pada malam Fijimu. Tuguran itu berarti doa bersama untuk menyatukan hati umat Allah dalam peristiwa menyosong peristiwa Yesus sendiri ya. Terutama pada esok hari ya, kita semua tahu akan ditangkap ya, Yesus akan diadili, Yesus akan diderah, memukul salib. Dan ya, mengingatkan kita juga persiwaman kecewaan ini, tukulan Yesus kematiannya supaya dapat berjaga-jaga ya. Untuk semua satu jam saja.